Engsel ya Engsel itu bahasa bukunya Hinch Engsel atau Hinch Namanya juga sambungan jadi dia adanya di antara dua elemen Jadi kalau ada elemen horizontal begini Nah penyambungnya ini yang engsel Engsel Perlakunya persis seperti engsel yang Anda kenal Engsel Engsel apa? Pintu gitu ya Pintu ruangan atau pintu lemari Jadi yang ditahan oleh engsel ini adalah Perbedaan perpindahan Jadi batang yang kiri dengan batang yang kanan Kalau ada engselnya dia berpindahnya bersama-sama Jadi bukan kalau sendi roll itu dia menahan perpindahan ke satu arah Ke sini ke dua arah kalau jepit tiga dengan rotasi Kalau engsel itu menahan diferensial perpindahan Jadi ujung kiri sama ujung kanan yang ketemu di engsel mesti berpindah bersama-sama Jadi ini deformasinya bisa jadi begini misalnya Dari lurus begini jadi begitu karena beban bisa kalau untuk engsel Atau sebaliknya jadi begitu ya bisa-bisa aja Atau yang satu begini yang sana tetap lurus Jadi ini bisa terjadi tapi dia tidak bisa begini misalnya ya Ini mah bukan engsel jelas ya Karena yang satu lepas dari yang lain Jadi perilaku sambungan engsel itu begini Nah kalau sambungan engsel ada di struktur kita Misalnya struktur kita ada engselnya begitu Ini engselnya ini roll yang sudah anda kenal dari minggu lalu Ini jepit Kemudian ada gaya yang bekerja Padanya Inilah gitu ya Oke yang bekerja F1 F2 Dan Pada ini namanya A BC misalnya Nah pada tumpuan jepit A Mestinya ada tiga reaksi Ada vertikal RAY Ada horizontal RAX Dan ada moment MA Tiga reaksi Dan di roll C Ada RC Reaksi di C Kertikal Ada satu Dua Tiga Empat Reaksi Pada free body ini Jadi kalau Kita gunakan persamaan keseimbangan terhadap Sistem ini keseluruhan Kita tidak akan bisa mendapatkan Semua empat-empat reaksinya sekaligus Karena persamaan keseimbangan kita Hanya ada tiga Nah tapi Ada tapinya Kalau kita punya sambungan Engsel seperti ini Struktur kita bisa kita pisahkan Di sambungan engsel Jadi struktur ini Bisa kita gambarkan terpisah Separuh engsel yang Kiri Separuh lagi Engsel yang Engsel dan bagian struktur yang Kesebelah kanan Seperti ini Gayanya F2 nya ada disini Ada F2 disitu F1 yang ini Ada disini Pasang lagi F1 nya Di C ada reaksi RC Di A ada RAY AX dan MA Nah kalau Engsel Yang tersambung ini Kita pisahkan Dia akan berperilaku Seperti sendi Jadi ini Engsel ini Perlakunya seperti sendi Artinya Dia akan memberikan Dua reaksi Vertikal dan horizontal Hanya Ada Hanya Mereka Berdua Selalu Gayanya sama Jadi Engsel yang anda pisahkan itu Gayanya akan sama Dan berlawanan Jadi kalau ini Kita sebut Gaya vertikal dari Engsel B Ini gaya horizontalnya Maka di Engsel yang satu lagi Yang sebelah lagi Ada BX yang sama Arahnya ke sana Dan ada BY yang sama Arahnya Sembaliknya Jadi ini Sifat Khasnya Sambungan Engsel Kalau dipisahkan Akan ada dua reaksi Seperti Tumpuan sendi Tapi reaksinya Akan sama Dan berlawanan arah Antara satu sisi Engsel yang kita pisahkan Dengan satu sisi Engsel yang lain Makanya jelas Kalau ini kita sambungkan lagi Jadi yang begini Di atas Jadi hilang BX dengan BX Ini saling menghilangkan Begitu disambung Jadi tidak ada di situ BY dengan BY ini Saling menghilangkan Kalau disambung Tidak kelihatan Gayanya Kalau dipisah Baru ada Dua Reaksi Ini Nah bagaimana dengan Keseimbangannya Nah aturannya Kalau kita punya Satu struktur yang seimbang Yang atas ini Maka potongannya Atau sebagian dari struktur itu Juga harus seimbang Itu berlaku dimanapun Sebenarnya Mau dipotong Di engsel Mau dipotong Tidak di engsel Juga begitu Tapi kalau dipotong Di tempat lain Nanti Di bab berikutnya Baru kita bahas Jadi struktur yang seimbang Kalau dibuat potongannya Dipotong separuh Masih seimbang Harus tetap seimbang Separuh yang kiri Dipotong lima juga Lima-limanya harus Tetap seimbang Nah Keseimbangan itu berlaku Karena sekarang kita baru bagi dua Keseimbangan itu berlaku untuk Bagian Yang kiri ini Juga Keseimbangan berlaku untuk bagian yang sebelah Kanan Di kedua Free body ini Ini dua-duanya Free body diagram Ini FPD satu Free body diagram satu Dan di free body diagram dua Keseimbangan Berlaku Jadi sistemnya harus seimbang Oke Kalau begitu kita punya Tiga persamaan keseimbangan Yang bisa kita terapkan Di free body yang sebelah kiri Punya tiga persamaan keseimbangan Yang bisa kita terapkan Di sebelah kanan Jadi ada enam Enam persamaan keseimbangan Dengan unknownnya Ada satu Dua Tiga Empat Lima Ini masih sama Empat Lima Karena angkanya juga sama Enam Di situ Nah sekarang yang ini Kita bisa selesaikan Dengan Tiga persamaan keseimbangan Di sini Tiga persamaan keseimbangan Untuk Sistem yang satunya Jadi kalau ada Sambungan engsel Kalau ada satu Sambungan engsel Kita bisa menambah Satu reaksi Unknown Jadi ini kan Unknownnya ada Empat ini di sistem Yang awal Satu dua Tiga Empat Tapi ada satu Engsel Nanti Anda Akan bisa Menyelesaikannya Dengan cara Memisahkan strukturnya Di engsel Ya begitu Seterusnya nanti Kalau ada Satu struktur Yang reaksi Unknownnya Ada lima Tapi di situ ada dua engsel Selama ditaruhnya Tadi proper ya Bukan improper Mestinya Anda bisa Menyelesaikannya Dengan cara bagaimana Pisahkan strukturnya Di engsel masing-masing Ya kalau ada dua engselnya Artinya kan nanti bisa dipisah Jadi tiga bagian mungkin ya Nanti kita lihat Beberapa contoh Nah di masing-masing bagian itu Anda terapkan Persamaan keseimbangan Jadi untuk yang begini Sebelah kiri terapkan keseimbangan Belah kanan terapkan keseimbangan Kalau dibaginya Dibagi tiga Atau dibagi empat Ya di masing-masing potongannya Kita bisa terapkan Persamaan keseimbangan Yang ada tiga itu Ya Untuk mencari Semua Reaksi yang belum Diketahui Terima kasih telah menonton